Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Tanpa terasa Idul Fitri tinggal kurang beberapa hari Oleh karena Idul Fitri tahun ini Dalam suasana pandemik COVID-19 Maka dengan berpedoman pada Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4 tahun 2020 Saya, Suwito Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bojengoro Menghimbau kepada seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah Dan para simpatisan Muhammadiyah Di Kabupaten Bojengoro Untuk Tidak melaksanakan Takbir keliling Tapi bertakbir Di rumah masing-masing Atau di musola masing-masing Melaksanakan Solat Idul Fitri Dengan keluarga di rumah masing-masing Dalam Membagi zakat fitrah Dimohon untuk Tidak mengumpulkan masa Yang bisa menyebabkan penularan COVID-19 Nasru minallah Wa fathun qarib Wa bashiril mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lugita Abdul Qadir Sebagai ketua yayasan Masjid Agung Darussalam Bujengoro Pertama bahwa Masalah kegiatan Idul Fitri Dimohon Agar para jamaah Mengerjakan Solat di rumah Sehingga tidak ada Terjadi Kerumunan masa Sehingga diimbo untuk Mengerjakan solat di rumah masing-masing Untuk Halal-bialal Open house Juga Ditiadakan Oleh sebab itu Apabila Nanti diadakan Alal-bialal Ataupun Silaturahmi Karena Silaturahmi juga Rangkaian Duitul Fitri ini Maka kita laksanakan Dengan virtual Daring dari rumah Secara online Dengan teknologi IT Yang ada pada sekarang Kiranya cukup sekian Keterangan dari kami Dari Masjid Agung Darussalam Bujengoro Bilahi Tafiq Walidayah Wallahu Mu'afiq Ila Akmami Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Masjid Ulama Indonesia Kabupaten Bujurugoro Menyampaikan Dan menegaskan Berkenaan Dengan Apa Yang Surat edaran Dari Ibu Gubernuru Dan Ibu Bupati Bujurugoro Berkenaan Dengan Sholat Idul Fitri Yang perlu Kami Perkuat Dan kami Sampaikan Pertama Bahwa Di dalam Melaksanakan Ataupun Dolat Idul Fitri Hendaknya Bersifat Lokal Saja Atau Lingkungan Saja Yang kedua Hendaknya Tidak usah Melaksanakan Anjang Sana Ataupun Silaturohim Sampai Jabat Tangan Dan sebagainya Ingat Kita harus sayang Kepada orang lain Barangkali Bukan kita yang Melakukan Orang lain Tapi dikarenakan Kita Melakukan Gesekan Melakukan Sentuhan Ini mengakibatkan Proses Penularan Cukup berbahaya Dan ini Kami mohon Pada masyarakat Pengertiannya Kita gunakan Virtual Dan kita gunakan Media Yang kita Punyai saja Mari kita Jaga Kesehatan Dan mudah-mudahan Kabupaten Bujur Nugoro Tetap sehat Dan terus Bisa Menjadikan Bujur Nugoro Lebih maju Dan lebih penting lagi Mudah-mudahan Corona Segera Sirna Dari Kabupaten Bujur Nugoro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh